Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda soli dan soliha Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Baiklah Ananda soli dan soliha Hari ini kita akan belajar pendidikan Al-Islam Materinya tentang mengenai tanda baca dalam Al-Quran Tanda baca dalam huruf hijaya disebut harokat Harokat ini digunakan untuk memperjelas pengucapan huruf hijaya Macam-macam tanda baca dalam Al-Quran Tanda baca atau harokat di dalam Al-Quran Terdiri dari beberapa macam Contohnya yaitu harokat fathah Harokat fathah adalah harokat tunggal di atas huruf hijaya Harokat ini berbunyi A Contoh huruf hijaya berharokat fathah dibaca A-B-T-A Selanjutnya harokat fathah adalah harokat tunggal di bawah huruf hijaya Harokat ini berbunyi I Contoh huruf hijaya berharokat fathah dibaca I-B-T-A Selanjutnya harokat doma Harokat doma adalah harokat tunggal di atas huruf hijaya Harokat ini berbunyi U Contoh huruf hijaya yang berharokat doma dibaca U-B-T-U Selanjutnya ada harokat patatain, kasrotain, dan domatain Tiga harokat tersebut sering disebut dengan Tanwin Harokat patatain adalah harokat ganda di atas huruf hijaya Harokat ini berbunyi An Contoh huruf hijaya yang berharokat patatain dibaca An-Ban-Tan Selanjutnya harokat kasrotain Harokat kasrotain adalah harokat ganda di bawah huruf hijaya Harokat ini berbunyi In Contoh huruf hijaya yang berharokat kasrotain dibaca In-Ban-Tin Harokat domatain adalah harokat tunggal di atas huruf hijaya Harokat ini berbunyi Un Contoh huruf hijaya yang berharokat domatain dibaca Zun, Run, Zun, Sun Selanjutnya harokat sukun Harokat sukun harokat yang berfungsi mematikan huruf hijaya Contoh huruf hijaya yang berharokat sukun dibaca Ar-Bas-Tam Selanjutnya harokat tasdid Harokat tasdid adalah harokat untuk mengulang huruf hijaya Cara membacanya adalah dengan menahan dua ketukan pada huruf yang berharokat tasdid Contoh huruf hijaya yang berharokat tasdid dibaca Baiklah anak anda soli dan soliha Sekian penjelasan bunda mengenai tanda baca dalam Al-Quran Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya Bunda Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh